Selamat menikmati Tujuan diberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada pemerintah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pali Untuk memiliki kesenjangan sosial antaranya Selain itu juga dengan adanya bantuan perlengkapan sekolah ini Dapat meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Pali Terutama dari kalangan pelajar sebagai penerus bangsa Dan yang selanjutnya Energi kami dengan pemerintah Kabupaten terkhusus Dinas Penyelidikan dalam meningkatkan kaya pendidikan peserta dikisah kami Dan bertujuan yang pertama kita untuk menghapuskan kesenjangan antar siswa Itu yang paling pertama Jadi tidak ada lagi perbedaan antar siswa Anaknya si mantu dan si piskir Jadi dengan adanya ini Kemungkinan keinginan belajar siswa itu akan semakin unikat Dan secara tidak langsung Dintu pendidikan itu akan terangkan Mungkin itu yang utama yang menjadi produk di masa tamat awal Kalau untuk target pertama kita Kalau khusus di bidang pemberdayaan Ini memang target utama kita Karena mengapa kami pendidikan yang kami utamakan? Karena pendidikan ini adalah bisa menentukan Mengangkat tarap SDM Khususnya di mereka Kalau pendidikannya rendah Bagaimana SDM kita ke depan bisa maju Itu yang penting di luar kami Pembangunan sumber daya manusia ini Sementara itu Wakil Bupati Pali Perdian Andreas Lakoni mengatakan Kepada para pelajar yang mendapatkan bantuan tersebut Agar dapat memanfaatkan dengan baik Supaya mutu pendidikan di Kabupaten Pali bisa ditingkatkan Saya berpesan kepada semua seluruh kepala desa Yang memegang dana desa Saya berharap dana desa dapat dialokasikan secara tepat Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sehingga dapat meningkatkan pembangunan Baik pembangunan fisik Maupun pembangunan sumber daya manusia Di bidang pendidikan di Kabupaten Pembangunan Pali Sehingga tugas-tugas pemerintah Kabupaten Akan semakin lebih ringan Ketika sinergi anggaran dana desa Dengan pemerintah Kabupaten itu terjadi dan dilakukan Boris Simbolon, Sriwijaya TV